Seluruh penjuru Nusantara Indonesia, selamat pagi semuanya, semangat pagi, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan ingat selalu untuk patuhi arahan pemerintah untuk tetap stay home, belajar dan bekerja dari rumah. Hari ini senang sekali ya saya bisa hadir bersama-sama dengan sahabat rumah belajar semuanya. Karena saya ada dalam program acara paling hit yang sementara booming masa kini Pak Roby. Kita ada dalam acara Sapa DRD, sajian pembelajaran dari para duta rumah belajar. Bahkan ketiga yang merupakan salah satu wujud persembahan kemenikbud melalui pusdatin dan rumah belajar. Dan langkah memfasilitasi pembelajaran dari rumah saja bagi seluruh sahabat rumah belajar di seluruh penjuru Indonesia. Aduh Pak Roby, di sini sahabat rumah belajar saya bersama dengan duta rumah belajar dari Sumatera Barat, Pak Roby Satya Pramana yang merupakan guru mata pelajaran fisika dari SMA Negeri 4 Mayakumbu, Sumatera Barat. Dan pada sesi kedua ini, sahabat rumah belajar, kita akan sama-sama belajar fisika dari Pak Roby ini, salah satu duta rumah belajar yang paling kece. Oke ya, dan mau tahu bagaimana materi apa yang akan kita pelajari hari ini, langsung saja kita ke Pak Roby. Selamat pagi Pak Roby. Selamat pagi Nona Alen. Apa kabar Pak Roby, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Nona Alen. Nona Alen kabarnya gimana? Kabarnya baik, apalagi hari ini saya sama-sama Pak Roby. Aduh. Oke, oke sahabat rumah belajar, kita sudah bersama dengan sahabat rumah belajar dari Sumatera Barat, Pak Roby Satya Pramana, guru mata pelajaran fisika kalian hari ini. Jadi, untuk sahabat rumah belajar, jangan ketinggalan mata pelajaran hari ini. Pak Roby, hari ini kita belajar apa? Oke, hari ini kita belajar mengenai materi yang menarik. Jadi, kalau misalkan Nona Alen itu mau lihat pemandangan yang jauh, kalau kita nggak bisa ke sana, kira Nona pakai apa? Tapi pasti sebenarnya. Kalau mau lihat jauh sekali sih susah sekali. Kalau ada alat khusus, ada nggak Pak Roby? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nama alat kita itu adalah teropong. Oh iya, teropong, teropong jarak jauh. Ya, luar biasa. Selamat sahabat rumah belajar, menarik sekali materi kita hari ini yaitu alat optik teropong. Kita mau tahu apa saja yang ada pada alat optik teropong ini. Jadi, jangan lewatkan mata pelajaran hari ini, tetap stand by di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja tulis komentar di kolom chat. Dan saksikan mata pelajaran fisika dengan Pak Roby Satniop kemana. Silahkan Pak Roby. Oke, terima kasih Nona Alen. Jadi, Nona Alen ini adik-adik semua. Duta rumah bajar dari Provinsi Maluku. Lebih tepatnya, ngajar sekarang di SMAN 14 Ambon. Jadi, sekarang saya sebagai presenter-nya dari Sumatera Barat. Dan moderator kita itu dari Maluku. Jadi, memang HPA DRB inilah kegiatan yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud yang menyapa seluruh siswa di seluruh Indonesia. Yang mana juga pematerinya dan moderatornya juga dari seluruh Indonesia. Oke, baiklah adik-adik. Karena sudah dikasihkan sama kakak di sini. Akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Roby Setia Pramana. merupakan Duta Rumah Belajar Nasional 2019 dari Provinsi Sumatera Barat. Oke, kalau dari background yang kalian lihatkan mungkin sudah tahu ya. Sumatera Barat itu punya ikonnya itu Jamgadang. Jamgadang ini terletak di Kota Payakumbu. Maaf, di Kota Bukit Tinggi. Jamgadang ini terletak di Kota Bukit Tinggi. Sedangkan kakak mengajar di SMA Negeri 4 Payakumbu yang berjarak 30 km dari Kota Bukit Tinggi. SMA Negeri 4 adalah SMA yang masih tergolong baru. Tapi sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sudah menjadi sekolah model. Sudah pembangunan juga sudah luar biasa. Tentu ini tidak lepas dari peranan kepala sekolah serta guru-guru hebat di sekolah di sana. Begitu juga mungkin di sekolah-sekolah yang lain tanpa adanya guru-guru hebat tanpa adanya kepala sekolah hebat tentu pendidikan di sekolah itu tidak akan maju. Makanya mereka selalu berkesinambungan, bersinergi untuk menghasilkan sekolah yang hebat, untuk menghasilkan siswa-siswa yang hebat. Baiklah adik-adik sahabat rumah belajar semuanya. Kita ini sudah mulai minggu ketiga dalam pembelajaran di rumah, dalam wabah COVID-19 ini. Jadi kembali kakak ingatkan sama adik-adik semua. Yang terbaik bagi kita sekarang adalah tetap stay at home atau belajar di rumah. Karena dengan belajar di rumah, kita bisa memutus atau kita bisa memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Karena COVID-19 itu tidak akan bisa berpindah. Yang bisa berpindah itu kita. Karena kita berpindah, kita memindahkan juga virus itu kepada orang lain. Karena kita tidak tahu siapa yang sudah terkena virus itu atau tidak. Maka yang terbaik untuk adik-adik semuanya, seluruh rakyat Indonesia, tidak terjadi sepatnya di Itali, yang sudah 10 ribu lebih orang meninggal, di Spanyol, 10 ribu orang, telah tetap di rumah. Mari kita putus rantai penyebaran COVID-19. Betul seperti itu, Nona Ale? Ya, benar sekali. Jadi, patuhilah arahan dari pemerintah itu lebih baik. Juga kan belajar dari rumah harus tetap semangat. Tidak boleh putus asa. Yang penting kita sama-sama cukup selalu program pemerintah. Untuk memutuskan rantai COVID-19 ini, Pak Robby. Oke, itu mana, Pak Robby? Oke. Baiklah, materi kita hari ini, seperti sudah kakak singgung sedikit tadi, adalah tentang trof. Nona, kira-kira gambar yang ada di layar sekarang ini? Nona, tahu siapa itu orangnya? Itu fansnya saya, Pak Robby. Ya. Terkenal di seluruh penjuru negeri. Ya, saya ini termasuk salah satu aktor atau artis yang saya suka dari cara dia pembawaannya. Rumi juga? Ya, suka. Saya suka filmnya, mulai dari Pirates sampai film Jack Sparrow-nya. Saya ikuti semua. Jadi, ini adalah Jack Sparrow. Adalah seorang bajak laut di Laut Karibia. Sangat terkenal filmnya ini. Sudah ada Pirates sampai Pirates of Caribbean 4. Dan juga ada film singgernya Jack Sparrow. Nah, tapi kita bukan sekarang bahas tentang bukan Jack Sparrow-nya, Nona Aleph. Tetapi yang dipegangnya itu. Nah, jadi dipegangnya itu dia selalu punya teropong. Nah, teropong itu digunakan untuk melihat musuh-musuhnya, melihat lautan, apakah nanti ada pulau, atau segala macam. Jadi, hari ini kita akan bahas materi pelajaran fisika kelas 11, alat optik, yaitu tentang teropong. Dan juga untuk adik-adik semuanya, bahasanya materi kita kali ini, kakak ambil dari rumah belajar, itu dari sumber belajar.belajar.com.dikbud, yang sudah kak rangkum dalam bentuk sebuah slide PowerPoint. Jadi, adik-adik tetap gunakan rumah belajar. Karena rumah belajar itu dalam keadaan sekarang itu aksesnya gratis. Untuk yang adik-adik memakai provider Excel, memakai provider Telkomsel, memakai provider Indosat, itu sudah gratis. Jadi, bisa silakan download paketnya di MyTalComsel atau di fitur lainnya. Dan akan dapat 30GB, sehingga kita bisa mengakses rumah belajar ini sepuas-puasnya. Dan ini, hari ini kakak akan melanjutkan materi. Kalau minggu kemarin, sudah dibahas oleh Kak Rahmat, itu tentang alat optik mata. Jadi, kompetensi dasarnya itu masih sama dengan yang disampaikan kak Rahmat, dengan disampaikan oleh Kak Restin dari Papua kemarin. Papua itu dekat ya sama Nona Allen itu? Oh ya, kita kan sama-sama. Oh ya, sama-sama ya. Oke, jadi... Dan kalau ini kita masih pembelajaran di sekolah, KD empatnya itu membuat karya yang menerapkan konsep pemantulan dan atau pembiasaan para cermin dan lensa. Indikatornya, hari ini, karena kemarin Kak Restin sudah memasak tentang loop dan teropong, hari ini kakak akan bahas mengenai loop dan mikroskop. Jadi, indikator kakak hari ini adalah menikmati cara kerja teropong, menghitung panjang teropong, dan memecahkan persoalan para teropong dengan menggunakan persoalan para cermin. Setelah kira, indikator yang kita akan coba untuk hari ini. Baiklah. Ini mata Kak Rahmat, kemarin loop Kak Restin, mikroskop ini Kak Restin. Sekarang gedean kakak adalah tentang teropong. Itu dia. Ada gambar teropong, ada gambar seorang bapak dengan anaknya. Nah, sekarang dengan adanya home learning itu menjadikan quality time antara seorang bapak atau ibu atau orang tua dengan anaknya, karena anak-anak sekarang itu tidak dibolehkan keluar. Jadi, banyak juga hikmah di balik itu semua, walaupun tetap kita harus waspada. Nah, Alen juga seperti itu sama anak-anaknya kan? Quality time kan? Ini kayak ini ya, cinta-cinta aja. Baiklah, adik-adik semuanya, sahabat rumah baca. Kalau kita menelik ke belakang, kita belajar sejarah, bahwasannya teropong itu sudah diciptakan sejak empat abad yang lampau. itu diciptakan oleh namanya, yang ditemukan pertama kali oleh Hans Liepersi. Hans Liepersi ini adalah seorang keturunan Jerman-Belanda. Dia menetapnya di Belanda, dan dia menemukan teropong ini pertama kalinya pada tahun 1608. Dan teropong ini diberi nama The Dutch Perfective Glass. Jadi, ini teropong yang pertama kali. Dan teropong ini, kabarnya, ini dari berbagai info yang kita rangkum, itu hanya mampu melakukan tiga kali perbesaran. Jadi, misalkan kita melihat bendanya yang jauh itu pada fokusnya sekian, besarnya itu jaraknya, kita lihat itu satu sentimeter, sehingga kalau tiga kali perbesaran, tentu kita cuma bisa melihat yang satu sentimeter itu menjadi tiga sentimeter. Jadi, teleskop dari Kaya Liepersi ini sekaligus menkonfirmasi bahwa ia sebagai penemuan teleskop pertama. Tetapi, ada satu kelalaian dari Hans Liepersi ini. Dia tidak bisa mempatankan dari pertemuannya, karena dia terlambat untuk mempatankannya. Kira bentuk dari teleskopnya seperti ini, seperti yang ada di layarnya, yang ambil kesempatan dalam teropong. Ini yang paling terkenal dan kita juga tahu sebenarnya sebagai penemuan teropong, itu adalah Galileo Galilei. Jadi, dia ambil kesempatan di sini. Pada tahun 1609, satu tahun setelah Hans Liepersi menemukan teropong, dia dapat informasi mengenai das perpektif gelas. Lalu, ia rancang sendiri mikroskopnya dan ia perkenalkan pada publik di Venezia Senat. ini di Italia. Jadi, Galileo Galilei ini adalah orang Italia. Di sini, sehingga dalam buku-buku sejarah, itu banyak dikatakan bahwasannya penemu teropong pertama kali memang Galileo Galilei. Dan ini juga, adik-adik sahabat rumah belajar semuanya, dari teropong ditemukan oleh Galileo Galilei, sehingga dia bisa banyak membuka rahasia alam sunesta. Bagaimana dia mengatakan bahwasannya Galaxy Bima Sakti itu adalah kumpulan dari bintang-bintang yang banyak dan juga banyak lagi sejarah-sejarah atau penemuan-penemuan di antariksa yang ditemukan oleh Galileo Galilei. Ini adalah bentuk teleskop Galileo Galilei yang ditemukan pada 1609. Adik-adik, sahabat rumah belajar, dikira itulah sejarah penemuan teropong. Tetapi, teropong ini juga bisa masuk ke nusantara kita dalam waktu yang tidak lama-lama. kalau tadi pertemuannya ditemukan oleh Galileo Galilei ini adalah 1609, nusantara sudah masuk 1652. 1652 berarti sekitar ini 43 tahun. Ini daerah yang pertama kali menggunakan teropong Galileo Galilei ini adalah daerah Makassar. Ini Makassar ada teman kita ini namanya Pak Herudin ini Pak Herudin dari Makassar. Jadi ternyata kapal itu membawa sebuah teropong kapal yang berlabuh itu dan dibawa oleh Perdana Menteri Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang terkenal dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Kalau di Maluku juga buminya para raja-raja banyak kerajaan-kerajaan. Kalau di Sulawesi ini ada kerajaan Goa. Nama Perdana Menterinya itu adalah Karayeng Pantigalwang. Jadi seluruh dunia masih sedikit menggunakan di Inggris saja masih sedikit dan ternyata kita di Indonesia turut berbangga 1652 41 tahun setelah penemuan ini kita sudah menggunakan. Orang yang berjasa membawa teleskop itu ke Indonesia adalah Karayeng Pantigalwang. Dia dikenal sebagai negarawan Asia Tenggara yang sangat bergairah terhadap ilmu pengetahuan serius mengikuti perkembangan mutakhir ledakan ilmu pengetahuan di Eropa. Jadi inilah kira-kira bagaimana sejarah teropong itu di dunia dan sampai di Indonesia di negara kita di Indonesia. nomor kita sudah pernah menggunakan teropong teropong kalau teropong teropong di sini Pak sudah sudah pernah di mana ya Pak bagaimana belinya di mana belinya itu mungkin ada di toko-toko perlengkapan perang itu ada kalau teropong teropong di sini sendiri untuk lihat sekitar beberapa meter boleh lah. Iya, iya. Tapi kalau yang mau untuk perbesarannya itu sekian puluh kali mungkin itu masih langka ya, Nenalen. Iya, benar sekali. Oke. Kan gitu ya. Oke, kita lanjut, Nenalen. Oke, silakan. Oke, jadi prinsip utama pembentukan bayangan para teropong. Jadi, untuk adik-adik sahabat rumah belajar ketahui semuanya, tetap teropong itu sebenarnya terbagi dua. Satu, ada namanya teropong bias. Yang kedua, ada namanya teropong pantul. Jadi, kalau teropong bias itu adalah teropong yang menggunakan lensa-lensa saja. Sedangkan teropong pantul itu adalah selain menggunakan lensa dia juga menggunakan cermin untuk mengumpulkan cahaya sehingga hasil mendapatkannya itu lebih optimal. Tapi, yang kita fokus pelajaran kita pada hari ini adalah teropong bias. Oke, pada teropong bias itu rata-rata teropongnya memiliki lensa objektif yang seperti dikatakan oleh materi yang kemarin, misalnya lensa objektif itu adalah lensa yang dekat dengan objek. Atau misalkan ada yang jauh dari mata kita, itu namanya lensa objektif. Sedangkan lensa okulernya itu yang dekat dengan mata masih berfungsi sebagai look. Hampir sama dengan mikroskop. Dengan ingin, cara menghormati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Oleh karena itu, jarak objektif dan okuler dapat diubah-ubah. Jadi, jarak objektif dan okuler dapat diubah-ubah. Inilah namanya yang panjang teropong. Jadi, seperti Jack Sparrow tadi, bintang Paris of the Caribbean. Tadi ketika dia mau melihat benda yang jauh, dia panjangkan teropongnya. Sehingga ketika dia memanjangkan teropongnya itu, dia lebih jauh lagi melihat benda. Jadi, itu jarak lensa objektif dengan lensa okuler itulah yang namakan dengan panjang teropong. Teropong atau teleskop. Jadi, kita review ke belakang. Kalau kemarin, loop-loop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Nah, yang kedua, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda renik atau yang sangat kecil. Nah, dan ketiga, hari ini kita belajar tentang teloskop adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Jadi, itulah perbedaan dari tiga alat optik kita itu kalau sekarang kita untuk melihat benda yang jauh. Jadi, jenis teropong yang akan kita bahas hari ini, ada tiga. Pertama, teropong bintang. Yang kedua, teropong bumi. Dan yang ketiga, teropong panggung. Ini dia tiga macam teropong. Kalau teropong bintang, sudah pasti itu kita akan melihat untuk benda-benda di lagi. Kalau teropong bumi, tentu benda di bumi. Dan teropong panggung adalah untuk melihat benda-benda di bumi juga. Hampir sama. Teropong bintang. Teropong teropong bumi. Adik-adik, sahabat-sahabat, bajar semua. Teropong bintang, sesuatu juga teropong astronomi, digunakan untuk mengamati objek-objek yang ada di langit. Menggunakan dua buah lensa sebagai lensa objektif dan lensa okuler. FOB, fokus objektifnya, itu lebih besar daripada fokus okuler ini. Inilah dia syarat dari teropong bintang, itu dimana fokus objektif harus lebih besar dari fokus okuler. Sifat bayangan yang dihasilkannya nanti pada lensa objektif ini adalah nyata terbalik diperkecil. Sifat bayangan pada lensa okuler itu maya terbalik diperbesar. Sifat akhir pada teropong bintang ini adalah maya terbalik diperbesar. Mata dilakukan dengan tidak berakomodasi. Itu dia tentang teropong bintang. Oke, Nona Alan, ini saya ada animasi, ada kelihatan di layarnya. Oke, kelihatan. Hilang lagi dia ini. Oke, ini dia kira-kira. Gimana pembentukan bayangan pada teropong bintang? Jadi, ini nanti ada lensa objektif. Lensa objektifnya ini akan ini mata pengamatnya. Mata pengamatnya dan ini bisa dilihat sehingga bayangan yang dihasilkan itu nanti adalah maya terbalik dan diperbesar. Ini akan coba kakak ulang lagi. bagaimana pembentukan bayangan pada teropong bintang. Ini sumbernya akan ambil dari rumah belajar dan dari Pus Tekom Dep Dignas tahun 2019 yang sekarang namanya sudah menjadi Pus Datin Pusat Data Teknologi dan Informasi. Itulah kira-kira tentang pembentukan bayangan pada teropong bintang. Ini untuk mata berakomodasi teropong bintang itu kalau perbesaran itu adalah berapa kali benda yang kita lihat itu kita perbesar. Jadi untuk mencarinya itu adalah FOB per SOK. FOB itu adalah fokus objektif dan SOK itu adalah jarak benda dari lensa okuler. Sedangkan panjang teropongnya adalah menyumblahkan FOB ditambah SOK untuk mata berakomodasi. Sedangkan untuk mata tanpa akomodasi itu M-nya adalah FOB per FOK fokus objektif per fokus populer dan panjang teropongnya adalah FOB tambah FOK. Jadi adik-adik coba perhatikan rumusnya kalau dia nanti ini mencari F itu kan kita bagi saja. lalu kalau untuk mencari D-nya kita tambahkan jadi ini hampir sama ini juga kalau untuk yang tanpa akomodasinya kita bagi kalau untuk panjang teropongnya kita tambahkan jadi cukup mudah untuk menyelesaikan soal-soal tentang teropong ini karena rumusnya itu satu dibagi satu ditambah Nona Alen itu kira tentang teropong bintang Nona Alen pernah melihat bintang di langit? Pernah Pak pakai mata biasa saja ya pakai mata biasa saja kalau pakai mata biasa itu itu bintang Nona Nona Alen tadi malam ada lihat bintang ada keluar rumah tidak tadi malam di langit saya tadi malam juga cerah sangat cerah sehingga saya nampak bintang jadi mungkin ada satu rahasia yang tidak tahu saya kira dibilang sahabat bajar pun tahu jadi ketika kita melihat bintang itu sebenarnya kita melihat sesuatu yang semu Nona Alen jadi kalau ada nanti adik-adik sahabat rumah bajar dirayu nanti misalnya oh temanku oh kawanku kamu bagaikan bintang di langit kamu mencerahkan hati itu biasanya puisi orang tapi itu sebenarnya kalau dia menganggap kita bintang bintang di langit berarti dia itu menganggap kita itu masa lalu sebenarnya Nona kita akan lihat kenapa saya menganggap itu adalah masa lalu jadi ini kita tahu ini saya akan coba gambarkan ini matahari ini matahari biasanya maaf ya tulisannya jelek karena agak susah juga sih menggunakan tabletnya ini matahari ini ada bintang bintang kecil di langit ini bintang bintang kecil karena bintang itu kan juga matahari jaraknya sangat jauh dari bumi ini bumi ini bumi oke lalu matahari itu jaraknya sampai ke bumi itu lebih kurang seratus lima puluh juta kilometer atau kalau kita jadikan kilometer itu tentu jadi seratus lima puluh miliar meter atau kita jadikan saja seratus lima puluh kali sepuluh pangkat sembilan meter ini adalah jarak dari matahari ke bumi kita tahu bahwasannya kecepatan yang paling cepat dunia itu tidak ada yang bisa mengalahkannya adalah kecepatan cahaya kecepatan cahaya itu nona alien ingat berapa kecepatan cahaya ini basicnya kak aduh ini emang ini basicnya kak makanya kalau nolak agar ini saya juga nggak tahu sebenarnya jadi kecepatan cahaya itu adalah 3x10 pangkat 8 meter per sekon kalau 3x10 pangkat 8 itu sama dengan 30 juta meter per sekon jadi satu detik itu cahaya itu bisa menempuh 30 juta meter nah itu dia ini sangat kencang sekali cahaya itu dan kita mau coba sekarang berapa lamanya matahari itu menyampaikan cahayanya ke bumi kita tahu bahwasannya rumus kecepatan itu pakai rumusnya gini ya ya kita belum pakai rumus yang gini ini pakai rumus dasar kecepatan bahwasannya kecepatan itu adalah rumah belajar bisa ya betul nah jadi ini kan rumus umum kecepatan biasanya kalau belajar fisika atau belajar IPA dari SMP ataupun dari SD ini sudah dipajari menghitung kecepatan itulah jarak dibagi waktu nah sekarang kita mau mencari waktu waktunya tentu sama dengan P dikali T P dikali T kita kali selang sorry sorry kita salah ini mencari ini mencari T sama dengan S per V menjadi T sama dengan S per V karena kita tukar posisi saja S nya tadi kita tahu jaraknya adalah 150 miliar meter atau kita bikin saja 150 kali 10 pangkat 9 dibagi kecepatan cahaya tadi adalah 3 kali 10 pangkat 8 ini 150 bagi 3 kita dapatnya adalah 50 10 pangkat 9 bagi 10 pangkat 8 kalau pangkat kita kurangi adalah 10 pangkat 1 9 kurang 8 1 sehingga 50 kali 10 pangkat 8 itu adalah 500 sekon 500 sekon kalau kita jadikan ke menit jadikan ke menit 500 bagi 60 500 dibagi 60 tentu ini dapatnya 500 bagi 60 berapa ya aduh ini ada sekitar 7 menit ya 7 kali 6 48 7 3 menit jadi itulah kira-kira hitung-hitungannya sahabat rumah belajar kita tahu cahaya matahari yang kita lihat sehari-hari yang sekarang ini kita selalu disarankan berjumur pukul 10 pagi supaya kita tetap sehat supaya kita bisa imun tubuh kita bisa diproduksi dengan baik sehingga kita bisa menangkal penyakit-penyakit dan virus-virus yang akan dihingga di tubuh kita kalau kita jam 10 kita berjemurnya berarti cahaya yang kita dapat pada hari itu panas yang kita dapat pada jam 10 itu adalah panas atau cahaya yang dipancarkan 7 menit yang lampau baru sampai sama kita nah itu nona allen itu berumata hari yang sangat besar cahayanya saja untuk sampai ke bumi itu adalah 7 menit apalagi bintang di langit nah bintang di langit itu jauh jauh lebih jauh jauh lebih jauh jadi bisa saja nona allen kalau melihat bintang yang tadi malam itu bintang bersinar 2 hari yang lampau bisa saja bintang yang bersinar 2 tahun yang lampau atau bintang yang bersinar 200 tahun yang lampau baru sampai cahayanya ke bumi kita pada tadi malam itu nona luar biasa sekali sahabat rumah belajar pengetahuan ini penting sekali ya jadi jangan mau lagi ya kalau dirayu sebagai bintang berarti kalau kita dirayu sebagai bintang kita dianggapnya sudah sebagai masa lalu itu nona masa lalu oke sahabat rumah belajar masih semangat ya untuk kelas fisika fisik 2 ini jangan lupa bagi yang ingin tahu lebih lagi tentang trofong yang sudah dibahas oleh Pak Roby ini boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat bagi yang ingin tahu lagi atau ingin tahu tentang bagaimana cara lihat bintang jatuh itu bisa enggak Pak Roby pakai trofong kalau pas bintang jatuh kecepatannya seperti apa bisa dilihat enggak pakai trofong seperti itu kan Pak Roby biasanya bisa itu kan biasanya itu menggunakan teleskop kalau banyak yang terkenal namanya teleskop Habel untuk melihat antariksa mana itu bisa melihat bintang jatuh melihat kecepatan benar-benar itu bisa dihitung dengan konfigurasi yang sudah mereka siapkan tetapi kalau kita menggunakan trofong-trofong yang biasa itu mungkin kita agak susah untuk menghitung kecepatan berapa bintang jatuh itu juga ada loh mitos ada loh mitos kalau ada bintang jatuh kira mitosnya apa kalau bintang jatuh itu mitosnya kalau permintaan kita pas kita langsung tutup mata kemudian minta sesuatu katanya sih katanya kata orang-orang sih percaya enggak percaya katanya sih permintaan kita itu pasti terwujud benar enggak sih Pak saya sih percaya enggak percaya saya juga percaya soalnya tapi jujur udah pernah bikin belum saya udah pernah bikin sih dulu kita nampak bintang jatuh karena lihat bintang jatuh itu kan jarang-jarangnya ya enggak seperti di sinetron-sinetron drakor yang tiap sebentar dia itu lihat bintang jatuh kita itu kok ada yang bergerak kayak apa ya jadi kalau bintang jatuh itu kita penjaumkan mata kita mohon sama Tuhan kita bahasanya saya pingin seperti ini saya pingin seperti ini dan saya itu juga sudah lupa tapi saya mohon apa sama Allah dulu ketika bintang jatuh itu ya jadi apakah itu terrealisasi atau tidak saya juga sudah lupa tapi Nona Allen sebenarnya bintang jatuh itu bukan bintang yang jatuh loh Nona kalau bintang jatuh bintang itu kan seperti matahari kalau bintang jatuh tentu aduh gimana bentuknya nanti akan hancur lagi planet-planet yang lain kalau ada bintang jatuh jadi bintang jatuh itu sebenarnya asteroid atau seperti comet segala macamnya yang sedang meluncur dalam proses hancurnya dia kehilangan gaya gravitasinya sehingga pecah sehingga kita lihatnya seperti cahaya yang seperti bintang jatuh itu saya kira yang namanya bintang jatuh seperti itu ya selamat terima belajar sudah semak ya penjelasan dari Pak Robi tadi Pak Robi boleh kita lanjutkan lagi oke kita lanjutkan ya oke nah itu tadi teropong bintang teropong bintang masuk lagi teropong bumi jadi kalau bintang tadi fungsinya tentu untuk melihat benar-benar di antariksa tapi yang kalau teropong bumi tentu adalah melihat benda-benda bumi ini kita lihat tadi bahwasannya teropong bintang itu punya sifat akhir bayangan adalah emanya terbalik diperbesar satu lagi berarti kalau kita menggunakan teropong bintang yang kita lihat itu bintangnya dalam posisi terbalik jadi kalau kita mau menggunakan teropong bintang ini untuk melihat pohon kelapa misalkan di bumi nanti kita lihat itu terbalik pohon kelapanya dan tentu ini tidak bisa kita gunakan di bumi hanya para ahli di sini memikirkan gimana sih caranya supaya bayangan yang dihasilkan itu tidak terbalik ditambahlah satu buah lensa lagi di antara lensa objektif sama lensa okuler tadi ditambah satu lensa di tengahnya yang nama lensanya itu adalah lensa pembalik dan juga ini lensanya itu adalah lensa positif jadi ada tiga lensa di sifat bayangannya ketika dia itu masuk ke lensa objektif tadi nyata terbalik diperkecil lalu ketika di lensa pembalik nyata tegak sama besar jadi pembalik itu untuk membesarkan dia saja jadi nyata tegak sama besar lalu ke lensa yang ketiga sifat bayangannya itulah maya tegak diperbesar maya di sini bukan luna maya di maya itulah sifat bayangan pada lensa kita ada nyata pada maya jadi dan sifat akhir bayangannya tentu sesuai yang di lensa okuler maya tegak diperbesar itulah sifat bayangan dari teropong bumi lalu perbesarannya perbesarannya untuk mencari teropong bumi ini alah S absen OB per S OK ini agak berbeda rumusnya dari yang tadi jadi untuk adik-adik sahabat rumah belajar semuanya rumus fisika itu kalau kita mau hafal susah sehingga kalau mau hafal fisika itu susah fisika itu susah padahal fisika itu sebenarnya menghasilkan tapi intinya bagaimana cara kita bisa menguasai konsep-konsep fisika bagaimana cara kita bisa menguasai rumus-rumus fisika itu adalah kita perbanyak latihan soal dengan kita perbanyak latihan soal maka kita bisa mengingat rumus-rumusnya tapi kalau kita cuma menghapal saja itu kita susah nanti untuk bisa memahami metan fisika itu untuk mata berakomodasi S absen OB per S OK dan untuk mata tanpa berakomodasi S absen OB per F OK itu dia lalu panjang teropong kalau tadi kita pada teropong bumi kan ini dibagi untuk menjadi panjangnya ditambahkan ini juga sebenarnya yang ini dibagi kita lihat kan ini S absen OB ini SOK ini S absen OB SOK tetapi karena teropong bumi itu pakai lensa pembalik ditambahkan disini 4 kali fokus lensa pembalik sehingga rumusnya menjadi S absen OB tambah 4 dari fokus pembalik tambah dari lalu untuk mata tanpa akomodasi mata akomodasi juga sama kalau tadi juga SOK yang disitu FOB per SOK disini juga S absen OB pada FOK nah ini juga kita tambahkan ini ditambahkan dengan 4 fokus pembalik jadi akhirnya nona dengan teropong bumi ini bayangan itu tidak terbalik lagi jadi makanya kita sekarang bisa melihat benar-benar di bumi menggunakan teropong-teropong itu tidak terbalik lagi itu ya oke sahabat rumah belajar sudah paham ya tadi sudah sampaikan oleh Pak Rogi penjelasan menarik sekali bagaimana cara lihat benar-benar di bumi pakai teropong buminya jadi sahabat rumah belajar ingat baik bahwa kalau ingin menggunakan trofong bintang untuk melihat benda-benda di bumi itu pastinya tidak bisa bukan begitu Pak Robi betul nanti pasti tampak gambarnya itu pasti kebalik ya bisa dipaksakan bisa dipaksakan jadi kitanya juga berdiri terbalik atau kita berdiri terbalik tapi tetap terbalik juga oke baik luar biasa sekali materi ini ya jadi jadi sahabat rumah belajar sekali lagi gunakan teropong itu sesuai dengan kebutuhan misalnya kalau kita mau lihat rasi bintang kita mau lihat benda-benda di langit semuanya itu harus pakai teropong bintang ya Pak Robi ya kalau kita ingin lihat benda-benda di bumi harus pakai teropong bumi jangan kebalik ya jangan ingin lihat bintang pakai teropong bumi itu salah-salah sekali nanti kebalik tampaknya kebalik ya oke baik sekali materi ini ya saya jadi tahu ya Pak Robi oke jadi nona teropong bumi ini karena dia memakai lensanya tiga jadi akhirnya teropongnya itu panjang jadi ada lensa objektif tadi ada lensa pembalik di tengah-tengah ada lensa okuler jadi lensanya itu panjang sehingga susah orang untuk menggunakannya sehingga ilmuwan kembali berpikir gimana ya caranya untuk teropong ini bisa diperpendek akhirnya ya bikinlah yang ketiga itu namanya teropong panggung namanya nona alet oh begitu jadi urusnya tetap sama urusnya tetap sama jadi kita akan bahas habis ini namanya teropong panggung ok ayo sahabat rumah belajar mari kita saksikan untuk teropong yang ketiga ini yaitu teropong panggung yang akan dijelaskan oleh Pak Robi ok kita lanjut ya ini ya kita tadi membentukkan bayangan dari teropong bumi tadi sehingga bayangan yang dihasilkan itu adalah ini dia tegak maya terbesar itulah sifat bayangan yang dihasilkan oleh teropong bumi ok kita lanjut ini adalah teropong panggung teropong panggung itu mengkombinasikan antara lensa positif dan lensa negatif jadi kalau tadi kita ada tiga lensa lensanya ini misalkan ini kakak gambarkan disini objektifnya tadi objektif itu lensa positif disini ada pembalik itu lensa positif disini ada lensa okuler itu juga lensa positif nah ini seperti kakak katakan sama nona alien tadi bahwasannya teropong ini akhirnya jadi sangat panjang teropong ini sangat panjang dan para ilmuwan akhirnya mendapatkan cara untuk memperkendek teropong ini adalah dengan mengganti dua lensa positif ini dengan satu lensa negatif jadi akhirnya akan ada satu lensa positif untuk lensa objektif dan satu lensa negatif untuk lensa okuler sehingga bayangan yang dihasilkan tadi adalah tetap maya tegak dan dia dikitar kecil kalau tadi kita kalau cuma dua lensa terbalik ini dua lensa tapi satu diganti dengan negatif sehingga bayangannya tetap kita hasilkan itu tegak oke itulah bedanya teropong panggung dengan teropong bumi dia menggunakan dua lensa ini kira pembentukan bayangannya jadi prinsip kerja teropong panggung ini adalah kinar sejajar ini yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus objektif yang bentuk bayangan nyata di titik fokus objektif ini ini dia titik fokus objektif bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi benda maya bagi lensa okuler lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata sehingga bayangannya yang dibentuk itu adalah tegak seperti yang tadi jadi teropong panggung oke teropong panggung sama teropong bintang itu punya rumus yang sama untuk perbesarannya FOB per soka untuk tampak akomodasi juga FOB per FOK tetapi ada satu di sini yang perlu diingat bahwasannya nilai fokus okuler karena dia adalah lensa negatif lensa negatif itu adalah lensa cekung itu maka kita masukkan nilai fokus okulernya itu sama dengan negatif jadi ini nanti dia akan di sini akan negatif ini juga akan negatif itu bedanya sama terpenggungan kita akan lihat nanti pada contoh soal kita nah itu dia satu lagi nanti juga kita akan ada ketemu ada ketemu nanti nilai SN pada sini adalah nilai min SOK oke dia di min SOK itu sama dengan SN jadi kalau misalnya SN nya 25 itu nilai SN nya ini kan 25 maka SOK itu nilai nanti nanti adalah min 25 kita akan lihat nanti bagaimana pada contoh soalnya ini lupa lagi ini tadi teropong bumi jadi itu kira-kira nona alet materi kita tentang teropong ada 3 teropong yang sudah kita bahas tadi teropong bintang teropong bumi dan teropong teropong nona alet oke oke selamat rumah belajar jadi sudah pahamkan ada 3 jenis teropong yang tadi di jelaskan oleh Pak Roby setiap permana jadi ketika tadi sudah dijelaskan bahwa ada teropong bumi yang bisa melihat benda-benda yang ada di bumi karena teropong bumi punya lensanya ada 3 dan cukup panjang kalau digunakan cukup berat juga ya Pak Roby kalau diangkat pastinya yaitu lensa objektif lensa pembalik dan lensa okuler jadi menurut pahala ahli ketika lensa ini disatukan dalam satu teropong itu pasti berat sekali untuk digunakan makanya mereka pikir ada baiknya menciptakan lensa teropong yang punya dua lensa ya begitu bukan begitu ya Pak Roby sehingga lebih mudah digunakan seperti itu ok baik juga ya Pak Roby ini yang disebut dengan teropong panggung tapi fungsinya tetap sama untuk melihat benda-benda yang ada di sini bukan begitu Pak Roby betul ok sahabat rumah belajar menarik sekali kan materi kita yang langsung dibawakan oleh ruta rumah belajar dari provinsi Sumatera Barat atau setiap permana kita mau lihat latihan apa iya kita nanti akan coba latihan kita akan kasih waktu adik-adik kita untuk mengerjakannya tapi soalnya tidak susah-susah kalau yang mudah-mudah ok ok sahabat rumah belajar untuk melatih sahabat rumah belajar di rumah untuk materi teropong ini kita akan sama-sama mengikuti latihan soal ok simpan dengan baik jangan lupa dicatat soalnya dan dikerjakan ya anak-anak ini mau tanya kira-kira yang hadir audiens kita jadi takutnya nanti biasanya kalau minggu kemarin itu adik-adik kita sahabat rumah belajar itu melihat di audiensnya itu bisa melihat berapa banyak serta yang ikut takutnya nanti oh kok sekarang saya sendiri ya katanya kan padahal sekarang kan sebenarnya ada sistem baru yang dibikin oleh persedatin menanggung bisa menanggung ya untuk menjaga stabilitas speakon kita agar lebih nyaman kemudian supaya lebih lancar lagi komunikasinya antara narasumber antara moderator host jadi sistem kita sedikit berubah ya yang nanti yang ditampilkan ini tidak semua peserta bukan berarti Anda nama sahabat rumah bajet satu orang di sini terus dibilangnya ampun saya sendiri ya yang hadir di speakon ini tidak begitu ya banyak sekali peserta banyak sekali speakon yang hadir cuma benar-benar sistem kita dirubah hanya satu orang saja yang memang bertanya ditampilkan supaya speakon ini berjalan dengan baik dan lancar ya sahabat rumah bajet oke tetap standby di sini di kelas fisika kita kelasnya Pak Robi bagi sahabat rumah belajar kita langsung saja ya latihan soal Pak Robi ya oke kita coba yang pertama untuk adik-adik sahabat rumah belajar ini ini soalnya cukup mudah kita mulai dari teropong bumi karena teropong bumi ini juga salah satu soal atau memang aplikasi yang kehidupan sehari-hari kita sering lihat jadi soalnya begini teropong bumi dengan jarak fokus lensa okuler 40 cm jarak fokus lensa pembalik 5 cm dan jarak fokus lensa okulernya 10 cm supaya mata melihat bayangan tampak akomodasi berapakah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut lensa okuler teropong tersebut dan perbesaran sudutnya jadi yang ditanya ini jarak antara lensa objektif dan lensa okuler berarti kalau jarak tentu tadi panjang teropong dan perbesaran sudutnya itu adalah yang M jadi adik-adik sahabat rumah belajar silakan nanti dicari berapa nilai D dan berapa nilai perbesaran untuk teropong bumi ini dengan mata tanpa akomodasi silakan kita kasih waktu adik-adik kita untuk mencoba kemudian ini kakak soalnya tadi kan slide sebelumnya itu kan ada atau ini coba kakak balik lagi ya Pak Robi boleh lihat rumusnya dulu mungkin ada yang menghatat ya ini dia untuk teropong bumi ini dia untuk teropong bumi nah jadi sahabat rumah belajar boleh langsung mencatat rumusnya supaya bisa menerjakan latihan soal yang terjadi waktunya sudah berjalan ya coba dicoba dulu rumusnya tadi sudah dikasih kemudian oh ini sudah menjawab ada yang sudah menjawab Pak Robi ada ada yang sudah menjawab M sama dengan 4 kali 4 kali M nya ya ya Andira 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 yang sudah menjawab M sama dengan 4 kali oke sama dengan 70 cm M sama dengan 4 kali itu yang jawab siapa namanya Adira kemudian Nabila dua siswa yang sudah menjawab dengan jawaban yang sama yaitu 4 kali kita tunggu satu lagi Nona Allen ada yang bisa jawab satu lagi kita tunggu satu orang lagi satu siswa lagi yang mungkin punya jawaban berbeda boleh dicoba menjawab tadi rumusnya sudah dikasih dan coba selesaikan nantian soal yang sudah diberikan oke oke udah juga ada yang bisa jawab Salsa Salsa sama Farida oke udah 4 siswa yang sudah menjawab ya ya dengan jawaban yang sama 4 kali dengan jawaban yang sama beti kita coba ya coba ya untuk semua siswa boleh para sahabat rumah belajar semua boleh langsung lihat penjelasan dari Farida oke ini kita coba bahasanya kita bikin variabel yang diketahui dulu bahasanya diketahui disini adalah FOB nilainya adalah 40 cm lalu ada diketahui FP nilai FP nya disana adalah 5 cm dan nilai FOK disitu bernilai 10 cm dan yang ditanyanya D kalau D itu untuk mencari D itu sama dengan FOB ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah dengan F ini bilang aja FOB nya itu 40 ditambah FP nya tadi adalah 4 dikali 5 ditambah FOK nya 10 jadi ini hati-hati ini ada nanti yang salah adik-adik sahabat rumah bajar ingat ya konsepnya kabat aku ada kali kali dahulu kan jangan tambah jadi jangan sampai 40 tambah 4 baru dikalikan 5 inilah yang kita kalikan terlebih dahulu 4 kali 5 20 20 tambah 60 60 tambah 10 ini adalah 70 cm berarti jarak antara lensa objektif dan lensa okulernya adalah 70 cm yang kedua perbesaran nah ini seperti yang kakak bilang tadi ya ini saja kita bagi rumus yang depan dan belakang saja FOB ya FOK FOB per FOK itu 40 10 jadi kita dapat bahasanya atau dosornya 4 kali ya oke itu jawaban Neonaya Allen betul atau salah jawaban dari sahabat rumah belajar kita luar biasa sekali ya sahabat rumah belajar kita ya yang sudah jawab benar banyak sekali 4 kali berarti sudah paham ya pintar-pintar sekali sahabat rumah belajar ya semua jawaban sahabat rumah belajar kita benar good job luar biasa Pak Robby oke dan gimana gimana ada soal yang lain lagi ada dong udah disiapkan ada kita boleh bertahap soalnya dulu ya nanti coba tingkatkan lagi oh iya selitanya oke selitanya tantangannya ya tantangannya jadi nanti nona Allen kalau mungkin ada adik-adik sahabat rumah belajar kita ini yang mau berani berbicara berapa isinya juga mungkin nanti kita persilahkan juga untuk langsung berbicara sama kita ya boleh oke sekarang karena sudah selesai kita lanjut jawab pertanyaan yang kedua mungkin juga nona Allen bagi adik-adik sahabat rumah belajar yang mau mendapatkan materi ini slide materi ini nanti kakak akan bagikan silahkan WA saja kakak nanti akan kakak jatsuri atau balas WA nya itu ada nomor 0813 632 71 071 kakak ulangi lagi 0813 632 71071 oke oke kita lanjut ya nona ke evaluasi yang kedua oke oke buat sahabat rumah belajar ini evaluasi yang kedua ya oke simak dengan baik pertanyaannya kemudian pastikan rumus yang digunakan itu juga tepat ya supaya bisa menjawab soal dengan baik silahkan meragukan ya oke ini masih tentang teropong bumi masih diketahui ada lensa objektif lensa pembalik dan lensa okuler masing-masing nilai fokusnya adalah 75 cm 5 cm dan 25 cm teropong ini digunakan untuk melihat benar jauh oleh seorang bermata normal dengan akomodasi maksimum kalau tadi soalnya tanpa akomodasi kalau sekarang akomodasi maksimum yang ditanyanya masih sama kayak soal yang tadi berapakah nilai perbesaran aduh ya nah berapakah nilai perbesaran dan berapakah nilai panjang teropong atau panjang tubusnya panjang tabungnya gitu nah itulah adik-adik soal kita yang kedua masih teropong bumi tetapi sekarang berakomodasi maksimum saya akan balikkan lagi biar semuanya bisa kembali melihat soalnya nah ini dia teropong bumi sekarang kita bahas adalah yang mata berakomodasi maksimum oke baik sahabat rumah belajar sudah lihat soalnya ya soalnya tingkat kesulitannya sudah bertambah satu level ya tadi hanya satu yang ditanya ini sudah ada dua ya Pak Robby ya sudah ada dua pertanyaan dalam satu soal berarti harus pastikan bahwa rumus yang dikenalkan itu tepat untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini dari Pak Robby oke semakin deg-degan saya ya sampai sahabat rumah belajar yang mau jawab silahkan oke saya ulang lagi ya pingin oh sudah ada yang jawab setelah sekali ya ya M3 kali D120 ya ada yang punya jawaban lain ya M3 kali D-nya 120 oke kalau sahabat rumah belajar boleh di-share jawaban yang lain lagi silahkan masih ditunggu untuk sahabat adik-adik sahabat rumah belajar ingat ya kata kuncinya sekarang ini adalah mata berakomodasi jadi tapi dia mata tanpa akomodasi kalau sekarang mata berakomodasi gitu oke sudah langsung dikasih clue-nya ini biar lebih mudah soal pertama tadi untuk mata tanpa berakomodasi ini clue yang kedua ini untuk mata berakomodasi jadi sudah tahu tuh rumusnya lebih mudah lagi ayo silahkan oke good job sudah beberapa sahabat rumah belajar yang mencoba untuk menjawab soal ini dan ada yang punya jawabannya berbeda juga makin seru nih saya suka sudah ada yang berbeda anak-anak oke ini bisa gak dijawab langsung Pak Robby ya oke kita jawab langsung satu sahabat rumah belajar yang mau jawab langsung ke kita dan berikan penjelasan jauh lebih baik ya iya oke boleh saya minta penjelasannya dari Muhammad Satria aja deh Muhammad Satria nanti kalau bisa waktunya mengizinkan beberapa lagi ya Muhammad Satria boleh mic-nya diaktifkan Muhammad Satria jawabannya M sama dengan 3 kali D 120 halo Satria kalau Pak Denny dulu ya Pak Denny itu Muhammad Satrianya malu kayaknya nana alen jangan kak oh iya oh ya ampun saya baru baru siapa yang mau coba jawab langsung Aprilia Aprilia mau jawab langsung apa Salsa biasanya yang ladies ladies ini yang lebih berani Pak Robby oke yang mau jawab langsung boleh Salsa sama ada Salsa ada Igna ada siapa lagi ya ada Aprilia ya yang mau jawab langsung berikan penjelasan langsung boleh untuk sahabat yang lainnya yang sudah ada kasih jawaban oke masih malu-malu ini nana alen oh iya kayaknya masih malu-malu ya kita coba bahas lagi ini karena ini ada jawaban Pak Robby ada jawaban dari Aprilia Aprilia sudah kebuka silahkan Aprilia kalau halo Aprilia Aprilia selamat pagi paginya masih malu-malu Pak Robby Aprilia selamat pagi masih malu-malu ya ini Aprilia tadi jawabnya M3 dan D120 yang punya saya baca jawabannya yang beda ya yang bedanya dari sahabat 5 belajar Salsa M3 kali dan D110 ya jadi kita punya dua jawaban berbeda Pak Robby yang satu jawabnya M sama dengan 3 kali tapi D-nya 110 dan yang sebelumnya lagi M-nya 3 kali D-nya D-nya 110 kayaknya F-nya F will will Rianti yang bicara kita they will be Rianti ya Aprilia miknya udah halo Aprilia ini kayaknya masih malu-malu Pak Robby kita jawab sama terumah belajar yang lain ya kita jawab langsung aja oke sama terumah belajar yang sudah menjawab soal evaluasi dua ini terima kasih banyak kita lihat jawaban dari Pak Robby terima kasih sudah menjawab ya oh dia minta maaf Pak karena ada gangguan koneksi jadi gak bisa iya iya bisa dipahami oke boleh dijawab langsung Pak oke kita akan coba ini diketahui tadi FOB-nya bernilai dari ini kelihatan ketutupan FOB-nya 40 kali ini FOB-nya kalau kalian bisa lihatkan FOB-nya berapa anak berturut-turut angka pertamanya itu 75 75 cm 75 cm 5 cm dan 25 dan FB-nya disitu 5 cm ada FOB-nya adalah 25 cm oke jadi sabar maksar mungkin tadi banyak yang ini ada noise ya kayaknya masanya perbesaran suju dan panjang tubusnya pada benda berakomodasi kalau berakomodasi maksif kita tadi yang adik-adik dapatnya perbesaran 3 kali jadi tanpa akomodasi itu 75 makanya dapatnya 3 kali dan panjangnya maksudnya menyumbuhkan 40 tambah 5 kali 4 tambah 25 makanya itu dapat 120 nah sekarang kita akan lihat bagaimana bahasanya jadi pada mata berakomodasi maksimum kita tahu rumusnya adalah FOB SOK ini yang akan kita cari SOK ini kan maksimum SOK kita belum tahu SOK kita belum tahu makanya kita cari SOK tidak ada tadi mau menjelaskan bagaimana SOK itu makanya tropong ini masuk ala-ala optik berkelanjutan materinya dengan mikroskop berkelanjutan materinya dengan mata sebelumnya dan juga sebelumnya itu tentang lensa kita tahu bahasanya untuk mencari fokus lensa itu C per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S absen ini dari SMP kamu sudah pelajari karena kita mau cari FOK SOK ini kita tambahkan saja ini menjadi OK itu kalau OK bisa juga ini OK ini 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 dua variabel tidak diketahui F OK ada ini F OK S OK mau kita cari S absen OK juga tidak ada tadi kakak Zerajik bilang bahasanya nilai dari S absen OK itu sama dengan min SN dengan min 25 cm kita tinggal masukkan saja 1 per F OK ini 25 sama dengan 1 per SOK yang akan kita cari tambah 1 per min 25 kita pindah ruaskan menjadi 1 per SOK menjadi 1 per 25 dikurang disini dan dia pindah ruasnya akan menjadi kurang karena ini ada negatif jadi menjadi tambah dia 1 per 25 1 per SOK tambah 1 per 25 tambah 1 per 25 maka dapatnya 2 per 25 C per SOK sama dengan 2 per 25 SOK nya tentu kita balikan 25 per 2 per 2 sama dengan 12,5 cm ok itulah dapat SOK nya adik-adik 12,5 cm kalau kita sudah dapat SOK kita sudah dapat SOK kita cari M nya lagi M sama dengan FOB per SOK sama dengan SOK nya tadi FOB nya tadi kita ketahui 75 SOK nya kita tahu tadi kita cari tadi 12,5 75 bagi 12,5 25 saja bagi 12,52 berarti ada 3 kali berarti 2 kali 3 kita dapat perbesarannya 6 kali ok itu perbesarannya pikiran anak alet ada yang betul 6 kali ok anak alet nya kayaknya jaringannya terputus kita lanjut halo nana oke saya lanjut dulu ada pertanyaan kedua pertanyaan kedua ditanya panjang tubus panjang tubus nya adalah D sama dengan FOB ditambah 4 FB ditambah dengan FOK sama dengan FOB nya tadi kita tahu disini adalah 75 75 ditambah 4 FB itu 5 dikali 4 dikali 5 ditambah FOK nya tadi diketahui 25 bukan FOK bukan SOK 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 nya kita dapat 12,5 kita jumlahkan 75 tambah 4 ke 5 20 95 95 95 tambah 12,5 sama dengan 105 107,5 cm oke itulah dikira panjang teropong kita kemudian tidak ada salah kali ini kakak ya 75 ditambah 4 dikali 5 20 tambah SOK nya itu bernilai SOK nya 12,5 oke 107,5 oke adik-adik sahabat rumah belajar itulah evaluasi kita yang kedua mungkin kakak lanjut dulu karena kita lihat nona alennya ini lagi terputus koneksinya kemudian adik-adik ini bisa mengerti oke kita lanjut ke soal yang ketiga mengenai teropong bintang adik-adik sahabat rumah belajar membuat teropong bintang memiliki pebesaran 4 kali saat digunakan dengan mata tak berakomodasi Pak Denny atau Pak Arief mungkin apakah bisa mendengar suara saya takutnya bisa Pak berarti memang nona alen saja itu nona alen sudah muncul lagi Pak sudah muncul lagi kalau dengar suara saya Pak Rubi sudah sudah dengar mana oke oke tadi nona sempat terputus jadi saya lanjut mohon maaf koneksi di malutku Indonesia Timur agak sedikit oke jadi saya lanjut saja tadi nona soal yang ketiga soal ketiga sekarang kita sudah membahas mengenai teropong bintang jadi teropong bintang ini soalnya memiliki perbesaran 40 kali saat digunakan dengan mata tak berakomodasi jika panjang teropong saat itu 20,5 tentukan titik fokus lensa objektif dan okulernya jadi adik-adik silahkan ini dicoba nanti kalau tadi kita mencari M sama mencari D kalau sekarang M nya diketahui 40 kali dan D nya diketahui 20,5 kali jadi berarti pembuktian terbalik yang adik-adik lakukan sekarang untuk mendapatkan berapa FOB dan FOK oke seperti itu kita kasih waktu agak 3 atau 5 menit adik-adik kita oke ini cepat aja jawabnya ada yang sudah menjawab Pak Obi ada yang sudah menjawab Duitana Bila FOK nya 0,5 cm FOB nya 20 cm oke oke buat sahabat terpembelajar yang lainnya boleh mencoba untuk menjawab evaluasi ketiga kita ini yang disampaikan oleh Pak Robi jawab aja dulu ya benar atau salah kita lihat nantinya yang penting sudah usaha oke silahkan sahabat terpembelajar yang lainnya ini yang ditanya tentang tentukan titik fokus dan seobjektif dan okulernya ya FOK dan FOB nya tadi sudah dijelaskan yang terbar oleh Pak Robi oke ada yang berani jawab terima kasih dulu ya untuk Duitana Bila yang sudah menjawab soal evaluasi ketiga kita ini Bila kita boleh ini boleh sambungkan gak untuk Nabila langsung boleh kita sambungkan ke Nabila langsung Pak halo Pak Denny boleh kita sambungkan mic-nya Nabila boleh diaktifkan oke Nabila selamat pagi di jalan siang Nabila halo sayang Nabila Nabila boleh jelaskan ke teman-teman sahabat terpembelajar yang lain bagaimana dapat jawaban tentang titik fokus lensa objektif dan OPR dari soal koletik etik ya boleh dijawab biar teman-teman semua tahangnya ini sudah teman-teman yang lain sudah pada jawab juga untuk Brilian Salva Bina ini banget sudah masih di untuk dijawab Nabila sudah aktif menjelaskan untuk teman-teman yang lain Halo Nabila selamat pagi kita sedikit mengalami koneksi gangguan dengan Nabila jadi tidak bisa terhubung langsung Pak Robi Halo Pak Robi sambil tunggu Pak Robi sepertinya Brilian ingin kita berikan kesempatan berbicara saja ya Bu lebih baik oke untuk Brilian Salva Bina boleh ya dibuka mic-nya Pak biar Brilian bisa menjelaskan ke teman-teman sahabat 5G di rumah jawaban dari evaluasi ketiga kita Halo Brilian Halo Brilian Halo Brilian sama Nabila ini mic-nya sudah aktif kayaknya kita mengalami gangguan jaringan mungkin ya Pak ini Pak Robi sepertinya sudah kembali sudah saya jadikan panelis cuma kita belum bisa dengar suaranya oh ya Duita Nabila sebenarnya suaranya sudah mulai terdengar nih silahkan berbicara Duita oke silahkan Nabila oke silahkan bisa dijelaskan ke teman-teman sahabat rumah belajar di rumah mengenai penjelasan evaluasi ketiga oke masih gangguan gangguan ya kita masih gangguan untuk evaluasi soal ketiga ini sudah ada sahabat rumah belajar yang mencoba untuk menjawab jawabannya hampir-hampir sama ya semuanya FOKnya 0,5 FOBnya 20 ya terima kasih untuk Bela yang sudah menjawab Rilian terima kasih dan Nabila ya kalau oke Pak Robby halo sudah muncul kembali sudah Pak Robby mic-nya Pak Robby mic-nya mic-nya oke sudah sudah dari mana saja kamu ini kayaknya satu provider saya tadi bermasalah saya sudah aktifkan provider yang kedua jadi ini memang sudah sudah disiapkan dua provider supaya tidak terganggu luar biasa kesiapannya ya sahabat rumah belajar silahkan Pak Robby ini sudah ada sahabat rumah belajar yang mencoba untuk menjawab soal evaluasi ketiga tadi kita sudah mencoba untuk menghubungi langsung brilian brilian salsa ina yang sudah dia urai penjelasannya nih di kolom chat ya bagus sekali namun kita coba hubungi mungkin terjadi kesalahan di jaringan ya kesalahan aduh aduh nona oh enggak ada noisenya mantep mengema di seluruh Nusantara iya oke nona enggak ada noisenya lanjut emang MC yang luar biasa ini karena jam terbangnya ini sudah luar biasa seantaro seantaro maluku di oh gitu ya oke saya akan coba bahas ini ini soalnya juga mudah adik-adik sama rumah lelajar maksudnya kita tahu M itu tadi rumusnya untuk mata tidak berakomendasi FOB per FOK M nya kita tahu 40 FOB yang ditanya FOK juga yang ditanya kita cari maka sama-sama ditanya dua variabel tidak diketahui maka FOB itu sama FOK oke karena kita sudah dapat FOB nya 40 FOK jadi kita cari lagi nilai D D itu kan FOB ditambah FOK FOB ditambah FOK FOB nya ya kita anggap FOB D nya tadi 20,5 FOK nya tadi kita sudah tahu ini 4 FOK jadi sama dengan 20,5 sama dengan 5 5 FOK karena 5 ya 5 FOK maka FOK sama dengan itu ini kita FOK tadi temannya 5 D nya 20,5 ya FOK temannya 5 ini 20,5 maka kita dapat nilai FOK sama dengan 20,5 dibagi 5 maka dapatnya ini 4,1 cm oke tadi adik-adik yang dapat nilainya 0,5 ya ya 0,5 hampir semua jawabannya 0,5 0,5 mungkin saya ada yang agak keliru ini Pak Robi tolong lihat penjelasannya berlian Sasa Bina ini dia jawab 0,5 karena penjelasannya seperti ini Pak coba dilihat mungkin ada keliru kelirunya di bagian mana ya berliannya coba saya lihat dulu saya gak bisa melihat itu bisa melihat chatnya kalau saya tadi cari coba ini 20,5 yang salah ini mungkin FOB perbesarannya 40 kali ini B yang 20,5 20,5 sama dengan FOB 4 FOK 5 FOK sama FOB 4 FOK oh disini sorry sorry disini saya salah bukan 4 FOB bukan 4 kita dapat tadi tempat FOB ini 40 ini 40 kali ini saya salahnya ini 40 kali maka ini 40 kita nih udah 40 FOK tambah FOB FOB tadi ini kita lanjutkan disini FOB tadi nilainya adalah 40 FOK ditambah dengan FOK jadi 41 FOK sama dengan 20,5 maka FOK sama dengan 20,5 per 41 maka FOK nya dapatnya 0,5 cm oke betul jawaban tadi berlihat siapa tadi Salsabila ya hampir semua yang menjawab 0,5 0,5 oke udah pintar-pintar ada di kakak pintar-pintar sekali ya anak-anak kita dan satu lagi mencari FOB nya tentu sekarang 40 FOK jadi 40 dikali 0,5 dapatnya 20 cm oke anak-anak betul jawaban adik-adik kita semuanya jawabannya 0,5 untuk Bela yang menjawab benar hampir semua semua hampir semuanya menjawabnya FOK nya 0,5 FOB nya 20 oke sama-sama mau belajar di seluruh Indonesia luar biasa oke terakhir terakhir soal kita mungkin ada soal FOLF 34 mungkin kakak ini langsung saja tidak menunggu dari adik-adik karena waktu kita tinggal 7 menit lagi ini adalah sebuah contoh dari teropong panggung atau teleskop galilei angulernya 16 kali M nya sama dengan 16 kali hampir sama dengan soal teropong bumi sebentar ini dan jarak fokus objektifnya itu sama dengan 160 cm hitunglah panjang teleskop galilei ini pada pengamatan mata tidak berakomodasi oke caranya sama mfob mfob fok kita dapat mfob per fok mnya 16 fob nya disini diketahui tadi adalah 160 fok nya yang ditanya bukan ditanya untuk mencari kita selanjutnya maka kita bagi saja ini 10 ini 1 maka kita dapat nilai fok nya dengan 10 cm oke 10 cm tapi yang perlu adik-adik ingat karena ini adalah teleskop galilei atau ini sama dengan teropong panggung ini teropong panggung maka nilai fok nya itu adalah negatif jadi kalau negatif tentu nilai fok jadi min 10 cm kita sudah dapat berapa nilai fok jadi tanya-nya panjang itu D sama dengan FOB ditambah FOK FOB nya tadi adalah 160 ditambah FOK nya min 10 jadi ini bedanya kalau teropong bumi tadi kita tambahkan saja tapi kalau di sini karena negatif dapatnya 150 cm oke mana alert itulah kira-kira mati kita tentang teropong atau teleskop pada hari ini jadi mudah-mudahan adik-adik sahabat rumah belajar seluruh Indonesia mengerti walaupun belajar di rumah kami ruta rumah belajar dan pusat data teknologi informasi dari Pusdatin Kemendikbud Republik Indonesia siap menemani adik-adik untuk belajar di rumah kalau ada yang ditanyakan nanti silakan kalau masih ada waktu kalian lihat sekarang sudah 10.25 terima kakak kembalikan sama Nona Ale untuk menambah referensi belajar kalian karena di situ ada sumber belajar yang bisa menjadi bahan ajar yang bisa Anda share team di situ materi yang benar-benar Anda belum paham dan bisa belajar dari situ oke ya udah pada install belum nih kalau belum install segala install sekarang ya oke terima kasih untuk kebersamaan sahabat rumah belajar bersama kita di sesi kedua ini dan kalau ada yang belum paham dan mengerti tentang materi yang tadi disampaikan oleh Pak Roby boleh langsung chat pribadi ke Pak Roby di 081 363 27 1071 ya sekali lagi saya ulang nomor chatnya Pak Roby 081 3632 71071 ya oke udah ada yang mungkin tuh yang sudah langsung chat Pak Roby oke tetap ikuti terus program acara Sapa DRD dan kalian bakalan lebih pintar lagi karena belajar di rumah kalian akan terhibur oleh materi-materi yang disampaikan oleh Buka Rumah Belajar di seluruh Juru Indonesia terima kasih ya oke